Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya sahabatku semuanya ini saya lagi berada di perbatasan antara kaltim dan kalsil yaitu di daerah sengayam termasuk kebupatin kutabaru saya berada disini ini perbatasan perbatasan ini jalannya saya melakukan perjalanan sendirian ini saya posting sendiri ini perbatasan mobil saya namanya ganang ulun artinya ganang ulun itu ingat saya ingat saya teman-teman ya oke jangan lupa teman-teman ya tombol pencet jempolnya dan skripnya biar bisa melihat video saya selanjutnya yang terbaru di youtube saya yaitu hamid simpati cari hamid simpati oke ini perjelasannya udaranya udaranya sangat sejuk sekali ini sangat alami jauh udah dipolusi cuman disini sayang masyarakat masyarakat ini habis tebas disini dua tahun tiga tahun pindah lagi ke sedalam pindah lagi nanti tebas lagi pindah lagi pindah lagi terus selanjutnya akhirnya disini jadi lahan tidur lahan tidur tidak digarap tidak digunakan akhirnya hutan kita jadi rusak jadi kita harus bersahabat dengan alam para pencet alam tolong gimana ini kita mengelola alam dengan baik oke kita lanjut perjalanan ini ini saya sendiri ini sambil jalan bismillahirrahmanirrahim ini desa sengayam desa paling ujung kalimantan selatan bismillahirrahmanirrahim oke kita lanjut perjalanan teman-teman ikuti terus perjalanan saya ini biar kalian tahu desa-desa mana ya tahu kampung-kampung mana nah ini kampung yang paling ujung kalimantan selatan kabupatin kota baru cuman disini alhamdulillah desa ini desa ini sudah mulai maju ya sudah mulai maju sudah mulai berkembang ini ada indomaret sudah ada muncul disini artinya kalau ada indomaret berarti desa ini sudah mulai maju ada juga pembinsin ini nah pembinsin pembinsin ini baru teman-teman sekitar kurang lebih tiga tahun baru pembinsin ini ini saya sepengetir oke ya ini desa sengayam alhamdulillah sudah maju pembinsin ini alhamdulillah saya yang tertarik disini yaitu udaranya alami sangat sejuk jauh dari polusi artinya jauh dari polusi udarnya sangat segar sekali beda dengan di perkotaan seperti kota-kota besar Jakarta itu sudah luar biasa polusinya itu karena disana pohon-pohon masih kurang kalau sini pohon-pohon masih banyak oke teman sahabatku semuanya teman-teman semuanya kita udah dulu ya nanti kita lanjut lagi ikutin terus perjalanan saya assalamualaikum dadah i love you teman-temanku semuanya